Maraselina, bagaimana kondisi ketinggian air terutama di kawasan Kelapa Gading mengingat banjir sudah terjadi sekitar 3 hari berturut-turut di kawasan tersebut? Ya Fitri, saat ini ketinggian banjir masih terlihat di sejumlah titik di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yakni di jalan Boulevard Utara, ketinggian masih sekitar 40 cm. Sehingga dapat dikatakan kondisi ini belum cukup kondusif untuk bisa dilalui oleh seluruh jenis kendaraan bermotor. Tadi kami hanya melihat ada sejumlah mobil, sejenis SUV atau minibus saja yang bisa melalui jalan Boulevard Utara ini. Ataupun tadi kami juga melihat ada truk milik TNI yang difungsikan untuk mengangkut sejumlah masyarakat yang membutuhkan mencari logistik berupa makanan di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di jalan Boulevard Utara ini. Dan salah satu alternatif lainnya ini juga menjadi salah satu bentuk sejumlah masyarakat yang memanfaatkan banjir ini untuk menambah pundi-pundi rupiah. Ini adalah beberapa delman yang difungsikan di mana untuk orang-orang yang mengendari delman ini juga sampai memanfaatkan harganya untuk 500 meter saja bisa sampai 150.000 sampai 200.000 rupiah. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana masyarakat setempat cukup kesulitan sebenarnya untuk mencari transportasi bagi kebutuhan mereka mobilitas baik itu pergi atau pulang ke tempat kerja ataupun untuk mencari logistik. Sementara itu sebenarnya masih ada satu lagi alternatif transportasi umum yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Ini adalah kereta LRT yang masih difungsikan secara optimal untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun nampaknya untuk bisa mencapai ke sejumlah stasiun LRT sendiri masih ada sejumlah jalan yang digenangi oleh banjir. Selain di jalan Boulevard Utara ini juga kami memantau baik secara langsung ataupun di media sosial tadi ada ketinggian ataupun titik banjir seperti di jalan Boulevard Raya dan juga Boulevard Selatan Kelapa Gading. Dan untuk akses masuk ke kawasan Kelapa Gading sendiri ini seperti di jalan Bypass Yosudarso ataupun di jalan Perintis Kemerdekaan masih ada sejumlah titik air namun sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor dengan tentunya memelankan kecepatan dan mengikuti arahan dari petugas. Seperti yang Anda sebutkan tadi Fitri bahwa banjir di Kelapa Gading ini sudah terjadi setidaknya selama tiga hari kebelakang. Dan banjir kali ini merupakan banjir yang kelima kalinya terjadi. Pada hari minggu kemarin ini bahkan banjir baru saja surut pada hari Senin Dinihari dan pada selasa pagi ini banjir ketinggian air mulai meningkat pada pukul 5 pagi tadi. Demikian Fitri kembali ke studio.